Beberapa pemahaman masyarakat tentang problem ini, itu gue kira harus kita upgrade deh. Maksudnya kayak, kayak tadi mereka memahami kalau, oh ini kegagalan pemerintah untuk update, sampai bandingin sama masalah Ojek Online sama, itu kan, itu logiknya, ya Allah, ya coba lihat Ojek Online, masalah Ojek Online, gak gitu bos, konteksnya gak gitu, gak gitu konteksnya gak gitu loh, kayak beberapa orang bilang, oh, pasar tanah abang sepi karena daya beli turun, daya beli turun bukan karena tiktok shop juga, ya lu ke GI masih lah, daya beli turun itu kita harus ngomong, kita harus nge-breakdown kelas sosial nih, serata sosial kayak gimana, kalau menengah ke atas, daya beli mereka gak turun, yang turun menengah ke bawah, kenapa mereka gak lagi belanja di plaza tradisional, karena uang yang mereka punya, sekarang 100 ribu mereka pegang, mereka depo om, 200 riliun uang li, om, ini masalah serius ini yang gue bingung, ya gue bilang gak, gue kritik tiktok, kenapa mereka gak, gak taat aturan dan ikut regulasi sebagaimana mestinya, gue kritik pemerintah, kenapa, ntar kenapa lu sepuluh ini kesana sih, ini masuk loh om, ini, gue tuh cuma connecting the dots loh, pemahaman, tidak semua rakyat miskin, atau menengah ke bawah, tukang judi, gue gak bilang semua om, gue bilang ada 27,1 juta, berarti banyak, dan datanya kan jelas, aliran duitnya jelas, dan ini jelas, 27,1 juta, atau 7 juta, masyarakat Indonesia bermain judi online, 21 jutanya depo di bawah 100 ribu, jadi ini problem kelas menengah ke bawah.